. Detik-detik Pep tawarkan Messi bermain untuk Manchester City. Kapten Timnas Argentina Lionel Messi tampak sangat bahagia ketika memperlihatkan trofi Piala Dunia 2022 seusai pertandingan final. Messi menyebut Piala Emas itu adalah piala yang paling dia dambakan sepanjang hidupnya. Timnas Argentina berat naik podium juara Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Perancis via adu penalti. Banyak kalangan yang menilai pertandingan yang digelar di Lusail Stadium adalah partai final Piala Dunia terbaik dalam sejarah. Bagaimana tidak papan skor final Piala Dunia 2022, 6 kali berubah sebelum Argentina dan Perancis beradu nasib pada babak adu penalti, Timnas Argentina asuhan Lionel Scaloni pada akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 4-2. Lionel Messi menjadi pilar penting bagi Timnas Argentina menumbangkan juara bertahan Perancis. Pemain berjuluk Lapilga itu mencetak 2 gol dan sukses menunaikan tugas sebagai Algojo pertama penalti. Ia di sisi lain Pep Guardiola begitu terlalu melihat kemenangan Messi untuk Argentina ini. Menurutnya Messi bisa saja sukses kembali di Liga Inggris dan Pep sangat ingin Messi bergabung ke klubnya City. Ya Manchester City sangat ingin memboyong Messi bisa sukses bersamanya di klub Inggris itu. Pep juga sangat terharu ketika Messi mengangkat trofi Piala Dunianya untuk pertama kali. Saya sempat meneteskan air mata dan saya melihat penyerahan Piala kepada Messi itu luar biasa. Momen yang begitu indah dan emosional. Ungkap Pep Guardiola, Messi juga bersyukur bisa menang di laga final ini dan memberikan kebahagiaan untuk rakyat Argentina. Gila bagaimana semuanya ini bisa terjadi, saya sangat menginginkan ini, kata Messi dikutip dari Tykesport. Saya tahu bahwa Tuhan akan memberikan gelar ini kepada saya, saya merasa semuanya akan terjadi dan cara seperti ini, tutur Messi menambahkan. Lionel Messi mencium trofi Piala Dunia setelah Argentina juara Piala Dunia 2022. Jadi menurut kalian apakah setelah ini Pep Guardiola adalah bisa sukses memboyong Messi ke City? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Argentina juara, Messi patahkan pernyataan Bape. Argentina memastikan diri menjadi juara Piala Dunia FIFA 2022. Kepastian itu didapat usai Argentina menaklukkan Perancis melalui adu penalti 4-2 di Stadion Lusail. Qatar, Senin nih. 19 Desember 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Ini sekaligus menjadi ajang balas tentang Messi CS kepada Mbappe. Bekabi celostok Gonzalo Montiel menjadi penentu kemenangan timnya dalam tos-tosan usai sepakannya gagal di bendung kipa Perancis Hugo Lloris. Sebelumnya dalam waktu normal hingga perpanjangan waktu laga berlangsung sengit. Argentina sempat unggul 2 gol via gol-gol yang dicetak Lionel Messi menit ke-23 dan Angel di Maria menit ke-36. Namun pada babak kedua, Perancis bangkit berkat 2 gol cepat kirian Mbappe masing-masing pada menit ke-80 dan 81. Ketika ragam memasuki perpanjangan waktu, Messi membawa Argentina unggul 3-2 usai memanfaatkan kemelut di depan gawang Perancis. Namun tim Ayan Jantan kembali membalas melalui Mbappe pada menit ke-118. Sehingga membuat pertandingan berlanjut ke adu penalti. Ini merupakan gelar ketiga Argentina sepanjang sejarah. Sebelumnya tim tango menjadi juara pada piala dunia FIFA 1978 dan 1986. Khusus bagi Messi ini merupakan titel pertamanya sepanjang keikut sertaannya di piala dunia FIFA sejak 2006 lalu. Namun ada hal yang tak kalah penting bagi Messi CS. Kemenangan Argentina tadi malah menjadi ajang untuk memberi pelajaran kepada kilihan Mbappe yang telah merendahkan sepak bola Amerika Selatan. Bagaimana tidak, pernyataan Mbappe tentunya membuat Messi DKK meradang karena menganggap ini merendahkan. Ya, sebagai pesepak bola profesional pelajaran yang diberikan kepada Mbappe bukan adu jotos. Namun ini menjadi energi pembangkit yang membuat Argentina menyatukan semangatnya untuk menjadi pemenang. Terima kasih telah menonton!